Intro Himpunan advokat pengacara Indonesia didirikan di Jakarta pada tanggal 10 Februari tahun 1993 Sebelum melahirnya Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat Organisasi HP telah didaftar dan diakui secara sah sejak tahun 1993 pada Departemen Kehakiman Republik Indonesia Sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia HP ikut sebagai anggota tim Komite Kerja Advokat Indonesia yang diakui pemerintah dan mengeluarkan Kartu Advokat Indonesia HP sebagai organisasi advokat yang resmi dan sah yang dituangkan di dalam Pasal 32 Dan 33 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat HP dengken misinya sebagai wadah organisasi yang mandiri profesional independen dan berperan dalam proses penegakan hukum di Indonesia serta sebagai pelayan kepada masyarakat M. Menjadi organisasi advokat yang memberi keteladanan dalam berorganisasi dan penegakan hukum Ikut berperan dalam proses penegakan hukum di Indonesia Sebagai organisasi advokat yang bersifat independen terbuka Profesional dan mandiri dalam pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat umum Sebagai organisasi advokat, mendorong lahirnya wadah tunggal organisasi yang kuat mandiri dan independen Sebagai pengawal dilaksanakan kode etik profesi advokat di Indonesia Hal itu disampaikan Budi Ramadhanus SHMH selaku ketua DPD HP Jawa Barat kepada berita 7 Minggu 12 Februari Di sela-sela acara kegiatan ujian calon advokat yang bertempat di Hotel Serela Kota Bandung Pada hari ini kita DPD HP Jawa Barat melaksanakan ujian calon advokat Angkatan yang ke-7 tahun 2022 Preservasi sekitar 20 orang 20 orang ini dari berbagai universitas Yang insya Allah kita akan bikin buat berombang Kalau misalkan ada perservasi susulan Tadi kita mulai jam 8 Jadi jam 8 sampai jam 10 itu kita biasa dilakukan trial dulu Jadi supaya mereka tidak ada persiapan istilahnya untuk menghadapi soal-soal ujian Baik pilihan gana atau usai yang kita berikan Jadi supaya bisa berikan istilahnya beradaptasi terhadap soal-soal yang akan kita sampaikan Dari Dewan Pusat Kami Sekurang lebih lebih dari 100 100 sampai 150 orang sudah kita laksanakan Peserta yang ini sudah angkatan ke-7 Itu berikirakan 150 orang lebih Yang sudah kita laksanakan ujian calon advokat Dan itu akan berlalu nanti ke penyumpahan Penyumpahan advokat itu sudah kita mulai penyukaan pada bulan Waktu bulan kemarin hanya kita belum memenuhi kuota Sehingga masih kita tunda pelaksanaannya Ditargetkan kita mudah-mudahan pada bulan Maret Pertengah-mudahan Maret sudah bisa kita laksanakan Jadi pengerjaan tinggi dan lebih Harapan kami sebagai salah satu organisasi Tentu bahwa anggota-anggota di depan Dari Perusahaan Barat bisa meningkatkan kualitas Keilmuannya bisa baik kualitas atau kualitas Sehingga dia bisa memberikan pelayanan profesi hukumnya kepada masyarakat secara lalu baik Jadi kenapa kualitas Jadi ini sangat penting Seorang pengacara itu Menambah ilmu pengetahuan hukumnya Dalam dunia praktik Supaya bisa memberikan pelayanan Profesi yang mempunyai selalu bagus kepada masyarakat Sekaligus juga memberikan penerangan Kemudian merangsang timurnya kesadaran hukum dari masyarakat Itu salah satu fungsi sosial daripada anggota atau pengacara Jadi tidak hanya menurut menjalankan profesinya secara profesional Kelengkapannya kita sedang ini Administrasinya kita verifikasi Untuk kesumpah, untuk UCA, untuk HPA juga nanti kita sedang verifikasi Khususnya untuk kesumpah mungkin verifikasinya juga nanti dari pelayanan Sekarang kan mulai HPA mulai berkembang Karena HPA ada di salah satu organisasi yang ada di undang-undang Mungkin kalau ini bisa bergabung sama KP DPD HP Jabar Yang mau ikut serta dalam ujian PKPA atau mempunyai paham Haji Tommy Hendra Kusumah SH, MH Sekretaris DPD HP Jawa Barat Menjelaskan bahwa ujian calon advokat merupakan tahapan berjenjang Bagi para calon advokat ada pun para peserta kali ini Sebanyak 12 orang dari berbagai perguruan tinggi Berharap dengan diadakan ujian advokat yang diselenggarakan Himpunan advokat pengacara dapat menelorkan para advokat yang handal dan lebih profesional Sehingga hukum di Indonesia dapat terwujud sesuai harapan bangsa Kegiatan ujian advokat diselenggarakan sesuai aturan protokol kesehatan Dari kota Bandung Jawa Barat Yayat Wawar Budi Kontributor Berita 7 melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!